Baaa Allah berikan untuk kita semuanya Amin Oke teman-teman Diameter piston Standarnya ini motor 70 mili ya teman-teman 70 mili Pinnya ini 16 Sama dengan Scorpio Tetapi ini lebih tipis ya Dari sininya Ini untuk teman-teman Scorpio Rack Scorpio Rack Herack Scorpio Mania ya Untuk naik stroke Bisa menggunakan piston 70 Standarnya Yamaha X-Max Ini jenis kubahnya teman-teman Jenis kubahnya besar Dengan piston jenis flat ya Datar Ada sih dom dikit Paling 0,5 milian mungkin Nah ini pistonnya Ini jenis kubahnya Sangat besar sekali Nah seperti ini teman-teman Nah ini saya porting Saya porting Jadi porting Standar porting ya Untuk harian Sat-sat gitu ya Sat-sat-sat Jadi motor ini Saya papas Noken asnya Saya porting Saya papas Noken as Untuk menggunakan Untuk menggunakan Kompresi standar Jadi perubahan Di camnya itu Teman-teman Ya mohon maaf Ini untuk Ilmu Yang saya pelajari Atau yang saya prediksi ya Jadi prediksi saya Jika lo Kompresi ini tetap Standar Itu kan teman-teman Jadi angka bukaan Cam ini ya Sudah saya Ceret-ceret ya Untuk angka bukaan Cam ini Jika lo Ini dia Membukanya Sekitar 5 mata Buka exhaust Jadi tetap Kita pertahan Di angka 5 mata Jangan sampai Dibikin sedikit Kalau mau lebih Padat lagi Tenaga bawahnya Lebih cepat Tapi camnya dipapas Dia dari 5 itu Kita jauhin Di 5 setengah mata Nah untuk disininya Untuk di bagian overlap Bukain atau Bukain atau Tutup eknya Dari 2 mata Dibikin 2 setengah 2 mata Dibikin 2 setengah Ya ini tadi Yang saya jelaskan Di bagian Nock and As ya Jadi saya tetap Pertahankan Kompresi standar Tapi Tenaganya Biar Lebih respon Jadi angka bukaan Cam Minimal Minimal itu Jangan Di Rubah ya Angka buka disininya Jangan dirubah Kalau mau dirubah Dijauhkan Atau Diperlamat Bukan dipercepat Jadi sehingga Mendapat Menghasilkan Kompresi statis Atau cara kerja mesin Semakin padat Jadi Logika Seperti itu ya Teman-teman Oke untuk Kompresinya Dia sangat rendah Sedangkan Kompresi Vario Yang Sekarang Itu 12 12 ya 12 lebih ya Teman-teman ya X-Max 11 Oh N-Max 11 Koma Berapa Gitu kan Ini paling rendah 10,5 Banding 1 Kompresinya Ini kampasnya Ada 5 mata ya 1,2,3,4,5 5 titik Kampasnya Ini pernya Saya ganjel Dengan diameter 1 Real per ya Saya ganjel Di bawah Tetapi harus pas Ganjelnya Kalau tidak pas Nanti Akan terjadi Pemelesatan Ngajeleng Ngajeleng per Hati-hati ya Teman-teman Bahaya ya Oke ini Kampasnya standar Mangkok gandanya Saya bor Saya buatkan Ventilasi Untuk Udara Atau debu ya Debu Biar Desain kotorannya Banyak Dia akan keluar Dari sini Dari sini Dari sini Sehingga Mengurangi Gredeg ya Atau ngegeter Karena bujurnya Teman-teman ya Ini saya kartel halus Saya garis-garis Sedikit Kartel halus 0,8 Mata kartel 0,8 Teman-teman ya Bebas untuk Diameternya Mata kartelnya Mau yang berapa mili Intinya Kartel 0,8 Karena kampas gandanya Menggunakan Kampas ganda Standar pabrikan ya Untuk Fully Atau rumah Holler nya Teman-teman Ini Jadi Derajat ini Tidak banyak Saya rubah Hanya Saya buat Contoh 14 Derajat Saya bikin 13,9 Jadi hanya 1 derajat Yang dirubah Kenapa seperti itu Karena harga pendelnya Lumayan Pastinya mahal Ya teman-teman Kalau seandainya Derajatnya terlalu Banyak dirubah Nah itu Akan mempermudah Pembel Rusak Nanti di ujung Pembelnya itu Akan nyut ya Teman-teman Akan menciut Mengkerut Dan bergeser Ini sama Tidak banyak Dirubah Terus Dari mana Untuk menghasilkan Tenaga bawah Semakin Cepat Gitu kan Untuk Tenaga bawahnya Jadi ini teman-teman Ini Tinggi ini Ini bagian bawah Ya Ingat ya teman-teman Bagian bawah Di dalam rumah Loller Ini Saya turunin Sekitar 0,5 mili Ya teman-teman Dari standarnya Sehingga Menghasilkan Busing ini Semakin panjang Gitu ya teman-teman Ini Kalau Dia Tidak dipapas Seperti ini Kalau dipapas Di sebelakang sini Maka dia Busing ini Semakin keluar Terus Jadi Yang tadinya Masuk Menjadi keluar Keluar masuk Keluar masuk Aduh Gitu ya Oke Terus Apalagi Diameter ya Diameter ini Kalau diukur Tadinya Dari Loller Kedudukan Loller Loller Keloller Gitu ya Dari ding-ding ini Contoh 30 Saya buat Menjadi 28 Jadi Semakin turun Loller ini Semakin turun Loller semakin turun Tenaga bawahnya Insya Allah Akan semakin cepat Untuk tenaga atasnya Dari mana Tetap Dari Pengerokan jalur Rail roller Atau rumah roller Bagian ujung sini ya Ini Ujung Bawah Jadi Atas dan bawah Saya rubah Gitu ya teman-teman Ini untuk Yamaha X-Mac ya Gitu Jadi sehingga Tidak banyak Perubahan Di bagian Gerajat sini Mau diamplas saja pun Tidak apa-apa Taikin ke mesin bubut Diamplas Gitu kan Jadi biar Ngetraul licin Dibikin agak kasar Pake amplas Nah itu bisa Lebih cepat Akselerasinya ya Insya Allah Ini pengalaman saya Untuk jenis Amplarnya Atau Platuknya ya Seperti ini Dia menggunakan Sim-Simon clap Ini Sudah saya siapkan Sim clap Sama dengan R15 ya Sim clapnya ya Nah ini R25 R25 Dia Seperti ini Sim clapnya lebar Lebih lebar Dari sim Clapnya Satria F Tetapi beda Dengan Kiarda sim Ya teman-teman Oke Kita lihat Lanjut Di perakitan Bagaimana hasilnya Hanya seperti itu Yang saya sampaikan Saat ini Mudah-mudahan Menjadi acuan Atau menjadi patokan Teman-teman semua Yang mau oprak-oprak Seperti itu ya teman-teman Tapi jangan kebalasan Ya Teman-teman Alhamdulillah ya Motornya udah hidup ya Nah ini Kalau pengen tau Orang-orangnya ini siapa Teman-teman ya Orang-orangnya Masya Allah nih memang Emang dia juga Pelakunya nih Tuh Yang punya ninja Ya kan SS Ini yang punya beat Yang baru Berapa kilometer Dulu Itu zamannya KOZ Ya kan Beat Deluxe Ini Dia nih Ini kalang H-MAX juga nih Barunya 2 bulan Jadi gini kawan-kawan Karena besok Laku punya ibadah Hari ini harus disesuaikan Ya Allah Sampai ditungguin Kita Sama X-MAX Sudah naik ya Naik Kira hidup Langgila Seminggu lebih Bos ya Ini suaranya Kalau untuk mesin Agak Melitik-litik Tapi Halus ya Lapotnya Bikin black Untuk langsarnya Semua normal Budoknya Dupa Coba Coba Dupa Bikin Nah ini ya Untuk bagian sensor Segala macam Sampai keju Masih standar Pabrik Jadi memang Mencoba Merubah motor ini Menggunakan standar Pabrik semua ya Untuk komponen-komponennya Jadi hanya Di upgrade Atau hanya dirubah Atau dimodif Dari standarnya Ini motornya besar Seperti ini ya Ini saya Kalau suruh nyobain Gakak nyampe Di pegangin itu Atau Yang punya Atau sih bos Kalau motor baru jadi Mekanik harus nyobain Nggak gak nyampe Di pegangin Sebetulnya Dua hari selesai mas Sebetulnya Barangnya Nggak ada Barangnya Barangnya nggak ada Bukannya dua hari selesai Barangnya nggak ada Jadi memang Sim clap-nya Teman-teman ya Sim clap-nya Masih Agak langka ya Ini pesen Online Dua kali Saya papas Hanya 0,5 mili Dari jam-nya Jadi hanya Merubah Di bagian Derajatnya Dan lip-nya Sedikit ya Teman-teman Jadi sehingga Nantinya Tidak banyak Perubahan Untuk di bagian Injektor Atau Sensor-sensor Sensor yang lain Sampai ke econya Tetap menggunakan Standarnya Sudah Kenyalin lagi Tok Dikas Tok Kenyalin lagi Ini Malu sekarang ya Memang Tanggih ya Luar biasa Ada Warning Dan Tangcam Nolifinya Stabil Di Peribu Berapa Munggu 1500 Stabil Yang Lampanya Teman-teman Standar 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 Jadi untuk kelistrikan dia bisa dikunci ya teman-teman Sehingga apabila seandainya andaikan yang tidak tahu Terkunci motor tersebut tidak bisa digagak Oke Alhamdulillah sudah selesai Tinggal dicoba dulu ya jalannya bagaimana Toc cobain Toc Gue yang tidak sampai Ada tenaganya tidak Bagaimana ini hasilnya Bagaimana hasilnya teman-teman Apakah tenaganya bertambah atau menurun Joki dibayar goceng buat beli air Bagaimana ini hasilnya teman-teman Tidak Benar sekali teman-teman Saya mah kewalahan Bagaimana ini hasilnya teman-teman Tidak Lumayan melesat Tidak 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 PCX shipping ya ini eksperimen fully emek dulu ya teman-teman ini sehingga sekarang luar biasa Masya Allah berkembang besar ya banyak yang menggunakan banyak mengaplikasikan Alhamdulillah bermanfaat gitu intinya teman-teman wah itu Mas Mawan yuk juara satu dapat air Oh SMAQ lagi no? Honor balu no? SMAQ no? SMAQ apa itu? gua salah ya posisinya ya iya iya kalau sekarang atas SMAQ SMAQ datang masawan bagaimana masawan untuk perkembangan motornya masawan? torsi badak kan ya? yang bener ntar orang nyontek agak badak lagi enak enak bos enak? oke ini pengen? lagi pengen? ya kalau teman-teman ya kalau kata Mas Mampan kalau kan torsi badak karena motornya badak ya itu mudah-mudahan nih si bos orang kita nih selalu puas dengan apa hasil yang saya ngopreng dan mudah-mudahan silahnya ini bermanfaat untuk di jalan yang baik buat teman-teman jadi silahkan mau dicoba buat teman-teman tadi yang penting kuncinya seperti itu untuk di rumah pulih atau rumah honor ya teman-teman jangan dibelajah terlalu banyak ya karena akan mengatakan mudah rusaknya sepenga tersebut dan untuk kem kalau untuk kompresi pengen tetap standar pengen tetap kita menjadi sahabat Pertamina yang tidak terlalu sering ke pom bensin gitu kan jadi kompresi pengen tetap standar pengen tetap di perlambat ya jadi bawahnya bisa bertambah untuk tenaga atau basinya oke mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ke teman-teman ada pesan bosku? ada pesan ya ini lah buat teman-teman untuk yang mau brake motor jangan terlalu ekstrim dulu jadi perlahan-perlahan-perlahan untuk menikmatinya jadi kita tahu perbedaan motor dimana 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 dan perubahannya jadi kinerja si mekanik ini kita bisa rasakan gitu udah itu aja buat mas Kohar sukses terus jalan terus di pinggil syariahnya ya oke siap, terima kasih ya bosku asyaratabarakallah seperti itu yang disampaikan sama bos saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh